Anda akan menyaksikan Rumah Uya, dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Rumah Uya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kenapa Ruka? Gak apa-apa. Ngeliat baju saya, kenapa? Kagum. Bagus juga, tapi aku hari ini kayaknya lebih bagus deh. Punya kantong Tulaimun juga. Sombong punya baju baru ya. Oke, ibu-ibu dan teman-teman yang ada studio, Umi juga, ini hari ini ada sepasang yang cowoknya masih kebingungan, ya. Tapi ceweknya sudah pasti banget ingin menanyakan sesuatu kepada sang cowok. Ya. Oke, Mbak Novi ya? Iya. Oke, pengen nanya apa ke Pak Rel nih pacarnya? Ini pacaran kan? Iya pacaran. Oke, gimana? Jadi tuh, ya gue ngerasa dia akhir-akhirnya tuh berubah banget, Mas. Udah gak kayak dulu lagi. Akhir-akhirnya berubah? Iya. Ini saya pun bingung nih, berubahnya apa siapa coba ya? Iya. Iya, contoh aja deh, jarang banget ada waktu setiap misalnya diajak kesini kesitulah, alasannya selalu sibuk, gini lah. Tapi tau ya, terus juga banget setiap dia tuh singkat banget, Mas. Iya, meskipun singkat kan, tapi seenggaknya kuat ada kabar. Iya, lima jam, lima jam siapa yang mau dikabarnya. Oh, jadi kamu ngechat dia, SMS dia, WhatsApp dia, tiba-tiba lima jam kemudian baru dibalas? Iya. Iya kan, gak mungkin juga aku tiap hari, tiap saat ngechat kamu gitu kan? Minimal satu hari tuh dua cek ada yang dibalas sama dia. Padahal kamu ngechatnya banyak? Banyak banget. Kasian ya? Kasian banget sih. Oke, terus apalagi kecurigaan lo terhadap Varel? Iya, dia tuh sering banget bilang sibuk lah. Ya, emang sibuk kan? Iya. Gak mungkin kan tiap saat, tiap detik, tiap menit aku harus... Emang dulu gimana, sekarang gimana? Iya, dulu tuh rela-relain banget hujan-hujanan buat misalnya aku minta makanan ini-inilah, jadi pengen lagi BM ini. Lagi pengen martabak kuya-kuya dibeliin gitu kan? Dulu, dulu jadi kamu minta apapun dibeliin sama dia? Iya, emang ngerelain hujan-hujanan, tetap aja diterobos hujan demi ini. Tapi sekarang... Dulu? Dulu. Tapi sekarang tuh... Biasaan kamu kayak gitu, kamu terlalu manja coba. Sekarang coba deh, kamu yang ngertiin aku dikit kayak gitu, aku cukup punya sibuk. Iya, ya aku yang meruni ngertiin. Masa iya lima jam sekali cetan? Oke, apa kamu curiga, Varel punya yang lain? Nah, iya, jadi aku curiga, mas. Aku curiga dia tuh deket sama cewek yang umurnya lebih tua dari dia, yang pake siap dari tantenya dia. Apa? Kamu curiga dia deket dengan cewek yang umurnya lebih tua? Iya, dia soalnya. Aku pernah lihat ada di Instagram, dia lagi minum air putih sama tante-tante. Pernah lihat di Instagram lagi minum air putih sama tante? Iya. Tantenya kali? Tantenya kali. Padahal tuh, dia tuh gak pernah suka air putih. Tari dulu, tiap jalan tuh misalnya pesen apa gitu gak pernah air putih. Palingan minuman yang berasa, gitu. Soda, cuci, gitu kan. Oke. Tapi sekarang dia tiba-tiba minum air putih. Iya. Ada video apa foto? Ada videonya. Video? Oh, udah dikasih ketin kita? Udah. Oke, sama seorang yang lebih tua. Tante-tante. Oke, kalau begitu jelaskan siapakah tante berikut ini. Terus, kita mau kemana nih? Gimana kalau kita sekarang nonton film aja, Kak? Boleh juga. Yuk, kita jalan. Tapi sebelum nonton, Kakak minum ini dulu biar segar. Wah. Boleh, boleh. Ini dong menembara. Cus. Kedan, lho? Yuk. Eh, siapa itu? Makanya aku bilang ini sama Tante. Siapa? Kalau Tante belum tahu pastinya. Belum tahu aslinya. Jangan aslinya. Ya siapa itu? Ya siapa itu? Tapi luarannya jauh lebih tua daripada kumur Tante. Jadi gini. Dia itu Tante aku. Tante, ya Tante. Emang ada ya Tante ngajak nonton, nyampe minum pokok? Nah, panggilnya tadi bukan Tante, tadi panggilnya Kak, ya kita denger ya. Iya. Tante itu emang umurnya gak apa sih, gak selisih jauh gitu kan sama saya kan. Apa hubungannya sama kamu Tantanya? Ya enggak, Tante emang sukanya dipanggil Kak, Kak gitu. Tantanya siapa? Dari siapa tuh? Ya, Tantanya. Tapi, tapi. Temu di jalan, Tantanya. Tapi Mas, tapi Mas, aku nanya ke mamanya itu tuh. Tartar sekarang kamu nunduh aku deket sama Tante aku sendiri. Tartu, dengerin dulu. Aku nanya ke mamanya, mamanya pun itu gak tau siapa itu. Gak tau itu? Dan mamanya pun gak tau siapa Tante. Siapa nama Tantanya? Siapa? Dia Tante Yoke. Tante Yoke. Tante Yoke? Iya. Tuh, tuh, gue tanya sama lo dulu nih. Lo gak keberatan kan ada di rumah gue kan? Ya sebenarnya gimana ya? Bersedia lah. Gak bersedia gak? Yaudah ini karena menyangkut hubungan saya sama dia, Mas ya. Saya sayang banget, sayang banget sama dia, sama pacar saya. Yaudah saya bersedia. Karena kita selalu menghargai privasi seseorang. Dia mau ya, dan lu kita selalu menghargai privasi seseorang karena kita selalu menanyakan kepada yang bersambutan, bersedia gak berada di sini. Artinya kalau yang bersambutan bersedia berada di sini, artinya tidak ada masalah apa-apa. Berarti lo tidak merasa privasi lo diganggu dong? Ya ini bukan masuk raina privasi lo ya. Ini lo mau diselesaikan masalah, tujuannya menyelesaikan masalah ya? Iya, iya, tujuannya itu. Oke, tujuannya menyelesaikan masalah. Oke, sekarang Tante lo, Tante Yuka namanya. Lo nanya ke ibunya dia apa, bilangnya? Apa? Nanya ke ibunya dia bilang gak kenal. Nanya, katanya gak kenal. Terus aku juga udah ngerekam kok. Oke, coba ada ngerekam. Obrolan kamu sama ibunya? Iya, sama. Coba. Yang mana? Yang mana? Oh, ini gak ada Tante ya? Tante. Mama, mama, oke. Ini pencet. Itu gak ada suaranya. Kecil banget. Eh. Udah maksimul. Oke, intinya apa? Intinya apa? Inti pembicaraannya apa? Intinya aku tuh nanya ke mamanya. Mamanya tuh juga bilang gak tau. Dan di keluarga dia tuh udah gak ada yang namanya Tante Yuka. Nah. Udah gak ada yang namanya Tante Yuka? Iya. Oke. Nah, sekarang gimana penjelasan lo? Gini. Kamu tuh terlalu cemburuan. Ya. Gini. Terlalu mengenai, kayak apa ya, curigaan banget. Negative thinking terus sama aku, ya kan? Negative thinking. Sampai-sampai sekarang Tante aku sendiri kamu tuduh kayak gitu. Ya, pantas lah. Mamaku gak bakal tau sama Tante. Oke. Kenapa mamanya dia bisa gak tau kalau ada yang namanya Tante Yuka? Tante Yuka itu, itu nama aslinya. Di keluarga besar aku, mas ya. Di keluarga besar aku, Tante Yuka itu biasa dipanggil Tante Uki. Oh, biasa dipanggil Tante Uki? Tante Yuka itu keluarga dari bapak aku. Jadi, kakaknya bapak itu punya istri lagi. Istri keduanya om saya itu namanya Tante Yuka. Jadi, mamaku gak akrab. Oh, mamaku gak akrab. Oke. Tapi, namanya meskipun gak akrab, seenggaknya kenal namanya dong. Masa ini gak kenal? Lu bilang, mama gak seberapa akrab sama dia. Oke. Mama gak akrab. Kalau begitu, ya. Tapi kenapa lu panggilannya ke Tante Yuka atau Uki itu adalah kakak tadi di video tadi? Iya. Wah, kenapa? Tante Yuka. Wah, masa ya juga Tante ngajak nonton? Tante, Tante Yuka itu kan umurnya gak apa sih, gak selisih jauh kan sama saya kan, mas ya. Oke. Jadi, kalau dia dipanggil Tante itu gak mau. Gila aja deh. Saya pengen undang yang namanya Tante Yuka atau Tante Yuki itu atau kakak siapapun itu. Mas, maksudnya apa itu? Eh, kenapa? 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 Takut ketahuan semuanya kalau Tante itu bukan Tante kamu. Eh, jangan-jangan bener ya kamu dicampai-camai sama dia. Oke, tenang, tenang, tenang. Sekarang gila aja. Pemirsa, kita punya pertanyaan twist-twistir. Menurut pemirsa, kira-kira apakah yang akan terjadi pada hubungan mereka di akhir acara ini? Eh, mas-mas, hubungan aku sama dia itu baik-baik aja. Iya, iya. Eh, apa ini baik-baik. Kalau kamu mau jawab, misi jawab di Twitter tadi. Eh, ada pengawang itu Tante-Tante itu. Ya, tapi kan. Ya, ya, gini. Kita punya pertanyaan twist-twistir, kira-kira-kira apa yang akan terjadi pada hubungan antara Veto dengan Vero dengan Ovi. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi pada hubungan mereka di akhir acara ini? Menciwakan aku Twitter kita di atrumahuya underscore trans 7. Hashtag-nya aku coba. Ih, gapalnya. Terang sujur, rumah uya 1209. Harusnya. 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 Kamu kalian berdua ke belakang. Silahkan gini. Kamu bersedia ada di sini nggak? Iya, saya bersedia. Karena saya udah terlanjur masuk nih ya. Jangan terlanjur. Kalau kamu keberantan, kita juga masih berat-beratang. Ya, kalau berantang, apakah pulang aja? Sementara-sementara. Ini menyangkut hubungan saya sama dia nih, mas. Saya sayang banget. Jadi saya tanya sekali lagi, kamu tidak merasa progresi kamu diganggu? Ini bukan masalah progresi ya? Ini ada, kita buat untuk kamu untuk menyelesaikan masalah ya? Cari solusi ya? Iya, cari solusi. Oke, itu lihat ya, yang bersangkutan bersedia. Ya, silahkan ke belakang. Dadah. Dadah. Saya akan tanya-tanya sama Tante Yuga dan Tante Yuga. Sama aja. Kebisa. Jangan lupa juga kalau Instagram saya, king underscore uyakuya. Punya Instagram nggak? Punya. Apa Instagramnya? Bapak kok nggak usah dikasih tau juga, koruannya banyak. Yaudah, kalau begitu mereka di belakang, silahkan masuk. Inilah dia, Tante Yuga. Siaranya. Siaranya. Wih! Wih! Ini bawa aku ini? Aku nih, bawa banyak banget, tau nggak sih? baginya begini aku buka dulu ya boleh boleh-boleh apa kabar Tante baik-baik saja itu baru datang dari Bali dari Bali tapi kamu tahu dong ke bidang sini berhubungan dengan siapa tahu-tahu banget dengan parel Oh jadi kamu tahu bakal di sini terus kamu dibawa aja aku bawa banyak banget aku bawa baju buat parel aku bawa celana bahkan aku bawa boxing buat parel dari Bali dari Bali ini suka banget loh sama dia jadi aku bawa ini buat parel Oh ini suka aku juga mabok Marley Halo ya Marley Harle Marley Marley Halo Oh itu hari-hari oke 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 pertanyaannya Apakah benar kamu adalah tantenya dari parel iya aku bukan tantenya tuh bukan tantenya bukan sama dia aku memang temen deketnya parel temen deketnya parel iya sama sekali bukan tantenya parel nama panjilannya kamu Uki 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 kamu tapi Uke kan Uke tapi orang-orang panggil aku juga atau Uke emang Uke Uke bukan 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 tantenya parel bukan lho mungkin Uki itu panggilan sayang parel nanti buat aku kamu kenal sama yang namanya cewek namanya Novi Oh Novi cewek mata ya yang yang apa cewek apa cewek cewek matre oke gimana cewek matre gimana yang suka morotin parel minta duit jajan minta duit bayaran kuliah minta duit kosan buat parel itu kan itu semua duitnya dari aku jadi Novi itu cewek matre yang ngabisin duit-duit dari parel iya karena siapa duit-duit parel parel bilang gimana parel bilang Novi itu cewek matre dia suka minta duit sama parel padahal cuma temennya parel tapi udah makna duit kalau cuma temen parel apa aku ngasih kamu nggak mikir iya nggak tau juga ya tapi terus itu semua uangnya dari aku loh temen tau itu loh kayak apa gitu oke oke jadi Novi itu temen parel yang suka ngabisin duitnya parel biayaan kuliah kosan itu kamu yang bayar aku semuanya kamu kenapa kasih ke parel ya kalau aku sayang sama parel oke kalau begitu juga jadi Novi itu cewek matre gitu ya tapi bukan pacar parel ya bukan dia bilangnya temen terus sering minta duit kalau parel minta jajan minta boder kuliah kosan semuanya pokoknya aku yang biayain oke jadi kamu yang ngebiayain itu terus kalau parel sendiri kamu biayain juga nggak iya iya lah apa yang parel mau aku pastikan aku sayang sayang ya oke kalau begitu aduh oke 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 kenapa kenapa tenang maksud tak apa ya bilang aku cewek matre siapa sih mas dia datang-datang marah-marah siapa ya ini yang tadi yang tadi namanya Novi itu kan ya oh jadi kamu yang namanya Novi cewek matre suka minap tadi apa ya itu anak aku loh maksudnya hei pakte jaga omongan ih jaga gimana kamu tau nggak semua yang kalau pakai ini semua pasti dari dibuat aku kan akhirnya dari parel kan aduh tante tante kira orang tuanku itu nggak mampu apa eh tante sorry ya mamaku tuh bisa jauh lebih dari tante kita tante bagus kan kira barang-barangku nggak besar ya ya iyalah kamu aja biasa aja pak ini muka cewek cantik banget ini dibilang biasa aja ya kalau dia nggak biasa aja pasti parah nggak mau aku sama aku eh ya jangan orang-orang jampe-jampe gimana mamam jampe-jampe-jampe-jampe-jampe sekarang saya nggak mau pernah mau pakai Pernyata kita mau mau aku mau kayak pakai ini warna kabur cabut gimana sih dia langsung lari pergi-pergi oke Pak Mirsa kira-kira apa yang akan terjadi pada hubungan Vanil dan Novi di akhir acara ini apa yang terjadi pada hubungan mereka itu dijawab dari mensil kejutan kita di at rumah uya underscore trans7 dengan eseknya adalah trans7 rumah uya 1209 saya perusahaan nih oke udah mbak gak ada disitu bisa cari tadi ada yang ngeliat gak tadi kesini kalau pintu sana gak ngeliat tadi kita cari pintu mana lagi yang mungkin ada oke oke aku mau kemana aku mau kemana eh ngapain kamu kabur takut takut kamu salah aku udah capek coba aku bingung mau jelasin apa lagi ya kenapa kalau bingung kenapa masih pergi adanya kalau berat disini oke sekarang sekarang gini aja kamu kenal dengan Tante Yoga ini ada apa sih Farah kamu jelasin dong gak lucu ah kayak gini capek tau lagi jahitan kamu oke sekarang aku mau masuk ke dalam gak gak mau gak mau gini 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 kalau lo keberatan silahkan mundur dari sini karena rumah uya lo menghargai dari seseorang kalau lo keberatan silahkan mundur kalau masih mau kenapa kamu gak mau apa kalau kamu gak mau berarti kamu takut ketahuan kamu itu salah kan oke 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 kamu mau masuk gak mau lanjut nih saya tanya sekali lagi nih nih saya tanya sekali lagi ya kamu mau berada disini gak iya oke kamu ini kalau ini kamu menyangkut sesuatu yang memalukan kamu kamu gak usah lanjut atau kamu keberatan gak usah lanjut sama kayak tadi sih mas saya masih pengen memperjuangkan hubungan saya sama dia gitu oke jadi intinya kamu tidak keberatan untuk ke dalam oke tidak merasa ini adalah privasi yang harus ditutupin enggak kalau privasi kan suatu hal yang orang gak boleh tahu tapi kalau orang boleh tahu berarti itu bukan privasi ya lo masih mau mau deh dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan ya oke bersedia ya jangan tabur kalau mau mundur pulang-pulang iya kalau beratan kalau beratan pulang-pulang mas kalau beratan pulang-pulang mas kalau beratan pulang-pulang mas kalau saya keberatan nanti gimana saya dapat duitnya di dalam oh iya ya oke pemirsa kita punya perayaan kusyitar menurut pemirsa kira-kira apakah yang akan terjadi pada hubungan antara Novi dengan Verol di akhir acara ini ya nah jawab ke twitter kita di add rumah uyanderson terangsujuy dengan hashtagnya adalah terangsujurumau ya 1209 oke sekarang bener ini adalah tante kamu bukan tante tante dari mana sih perempuan mau jelasin dong jangan diam aja ya gini 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 tante ntar dulu ya ntar dulu ntar dulu oh panggil tante ntar ini mana iya iya kakak kakak yuka sebentar dulu ya kakak yuka ya saya pengen dijelasin semuanya nih biar saya gak nger apa ya saya disini udah ngerasa dipojokin nih oh enggak ya emang ketahuan dia kita tidak merasa mojokin kamu kalau kamu merasa dipojokin silahkan mundur kamu masih mau aja tidak ada niatan siapapun memojokkan seorang kalau kamu merasa dipojokin itu karena kamu sendiri yang merasa terpojok tadi kita tidak perlu apa-apa ya gak sih iya makanya mas sekarang sekarang saya pengen ngejelasin semuanya biar kelar karena lu mau yang punya emangnya itu klarifikasi tabayun saya pengen menyelesaikan masalah aduh jadi gini ya udah saya gak selesain cipta kan gak mau ini tante kamu buka ini tante kamu buka tante dari mana sebentar dulu iya kakak yuka iya jelas kakak yuka apa tuh sebentar dulu jadi gini seribu ya aduh aduh jadi gini mas sebenarnya tante yuka atau mbak yuka kakak yuka kakak yuka ini dia cuma rekan kerja saya loh apa dia kan kerja jadi selamanya aku kasih banyak buat kamu apa yang ngomong aku kasih karena kamu minta dikit katanya buat dia terus kamu bilang aku cuma rekan kerja kamu oh my god sebentar dulu kapan coba menjelaskan ini terus oke oke terus jadi kakak yuka ini sekan ada bisnis ya kan kamu apa tuh di instagram minum-minum air nah itu dia itu itu apa bikin video bisnis yang apa yang sedang yang aku lintis lagi sama kakak ini kakak yuka saya sama kakak yuka itu ada bisnis air kelapa kebetulan apa enggak ini atau itu buktinya oke kamu oke bisnis kamu ada istirahat aku ada spesial sama si parah tapi marah saya ambil marah buah 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 beng a saya sama kakak yuk ini bisnis sedang menjalani bisnis jadi teman-teman bisnis itu makanya kok keberatan dari kakak yuk saya kan cuman tentang kakak yuk ini tapi kenapa katanya dari semua barang-barang dibeliin sama dia ya makanya itu saya dikasih saya dikasih itu saya gak minta dan dari pertama saya kenal sama tante yuk kakak yuk ini gak pernah yang namanya saya minta oh jadi seperti itu ya terus kalau kamu bilang kalau kamu diperatin kamu diperatin sama cewek ini cewek makrek terus uang aku itu mana oh jadi dia bilang kayak gitu oh iya dong jelas tapi kamu tuh cewek makrek kayak gitu oh maksud kamu apa ah nggak jelasin dulu maksudnya apa kakaknya kakak ngasih barang kakak ngasih uang kakak ngasih saya gak minta tuh saya gak minta ya kan kakak ngasih kayak gitu ya kucasih terima dia gak pernah minta barang tapi dikasih itu berarti namanya apa mi kalau menurut saya kalau memang si Farel itu tidak minta terus neng yuk kalau saya manggil neng ya karena gak ini mudahan em mudahan saya mudahan itu anumi neng 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 sirik banget sih kalau menurut saya Farel menerima karena gak minta sasa saja tapi dibalik itu ada niat ketidak beresan gak sih Farel sebab inamal akmalubin niat segala sesuatu itu karena faktor niat karena faktor hati bos kalau dari lahirnya gak salah Farel orang dia gak minta tapi kan Farel kan menunjukkan kalau dia kasih harapan ke saya bu dia mau nyala sama saya ngonton sama saya dia bilang kalau dia tuh butuh duit buat cewek ini mau roti dia buat bayar ini tuh tapi dia gak pernah minta kan tapi dia gak pernah minta kan ya enggak sih tapi dia tetap aja oh gak minta sah Farel artinya tidak salah nah sekarang dihitung sama dia dalam arti kata gimana gak ada apa-apa orang yang sebuah kasih apa-apa jadi itu hitungan mi iya kagak bisa begitu kan sering saya bilang kalau orang memberikan sesuatu itu sudah dipastikan orang itu suka nah nanti gak pada ada yang ngasih bos ya takut dikata begitu kan iya kan iya gimana tuh segera tetap gantung niat ibu kan gak tau ya sesungguhnya ya kedeketannya sama Farel itu seperti apa Farel bilang dia belum punya pacar tapi kalau tadi punya pacar kalau dia bilang gitu dia belum punya pacar atau sapa tapi apa aku bilang kayak gitu kenapa juga karena aku cuma pengen ngejalanin bisnis ini yang lagi dirintis sama kakak Yuka ini biar lancar tapi iya bisnis harus bisnis harus mau ngomong bokimu ya bok buat kebaikan boleh gak eh ngapa lu nanya sama gue emang gue malu jadi saya jadi saya nih si kak Yuka ini nanya saya punya pacar apa enggak terus lu bilang gak punya dia bilang gunanya berapa soalnya saya tahu kayaknya kak Yuka ini kayak baper gitu berarti lu gak siar apa kalau menurut saya kebohongan itu yang artinya tidak salah tidak dosa itu cuma ada beberapa pertama menyelamatkan jiwa orang ini gak ada disini nah ini gak ada yang kedua untuk menyenangkan hati suami atau suami menyenangkan hati istri ini belum ada ikatan ya kan nah terus yang ketiga itu untuk mendamaikan dua orang yang saling berselisih ini gak ada yang berselisih lu aja oh jadi menyenangkan istri boleh ya misalnya menyenangkan istri boleh buang ya boleh misalnya istri saya nanya ini masakan saya bagaimana padahal kagak enak untuk menyenangkan oh lumayan enak nah itu maksudnya sama aja nih oke apa-apa dan terus caranya itu jelas kalau parel itu teman-teman aku bilang kalau aku cuma dimanfaatkan sama parel dan parel itu mana suka manfaatkan orang lebih tua oke kenapa bila bilang begitu oke iya dong jelas-jelas dia bilang gak ada hubungan apa-apa sama aku dan barusan dia bilang aku tuh bilang bohong sama dia kalau aku masih single untuk kerjaan tapi dia akan manfaatkan cewek dong oke benar ya saya setuju sama kamu satu enggak soalnya oke terus teman-teman aku bilang kamu katanya aku bilang kalau parel itu suka manfaatkan cewek-cewek yang lebih tua jadi kamu jujur aja ternyata kamu kayak gini ya parel ya aku gak nyangka tau gak oke ya bukan gitu sih bisanya nanti juga yang ngepedet oke emang masih cewek-cewek anak muda ya masih kecil gak usah ngomong oke oke cewek-cewek anak muda sama cewek-cewek ibu-ibu gak apa-apa ya ini juga ngomongin ibu-ibu saya masih suka kamu ngomong begitu tadi punya bukti apa aku punya bukti lagi selain itu dan aku sempat nemuin foto-foto bekan di mobilnya parel oke siapa lagi apa di mana barusan kalau bantuan ada foto-fotonya ada foto-fotonya aduh foto-fotonya ini buktinya jadi aku yang terjadi mas tanya dulu iyalah aku anak pintar lihat tuh ini adalah fotonya ini siapa parel jelaskan cewek ini siapa parel ini apa aku oke kita undang saja langsung inilah dia wanita kamu gak denang? ini siapa parel terangkan padaku yeah kenapa kamu diam saja parel yeah 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 kita akan balik lagi setelah ini tetap di rumah uya balik lagi dari rumah uya oke parel ada hubungan apa kamu kenal dengan wanita ini? ya kenal banget lah dia itu kan teman arisan aku dan dia tuh kenal cewek parel dari aku oke bener mbak nantren mbak iya kamu oke kenal dari yuke iya parel ada hubungan apa kamu namanya siapa? eci eci oke ada kenal apa mbak eci gak ada hubungan apa-apa sama tante mbak eci nah tante apa mbak? tante oke ketatannya mbak tante ini juga agak bingung ya kenapa dia berubah gitu ya oke mungkin kita kita lihat dulu video berikut ini ya iya oke cekida oke laka orang kemana sih? malam-malam hai parel hai ini cerita yang datang juga yuk yuk kita pergi eh sebelum pergi makan dulu deh makan apa sih kak? pokoknya kamu mah harus makan tapi ini kan monyet tiru udah lah nanti aja makannya ya mah ini kan monyet tiru jangan dong aku pokoknya kalau kamu gak mau makan aku gak mau pergi yuk udah sini sini biar sekarang makan sendiri jangan aku dong aku yang ngasih yaudah yaudah jalan gitu ya oke nah nama aku tau nama nama itu adalah mobil aku mobil aku dan cara bilang dia pinjem buat kuliah buat tawar minuman gantung ya jalan sama eci ya ampun mbak eh itu sangat dong sepanjang orang deh gantung banget oke saya memanggilnya apa mbak eci gimana mbak eci oke eci kamu kenapa kesel kelihatan kesel untuk dibanggil tante sama parel iya dong jelas saya kan sama parel gimana sih parel ini sebenarnya ada apa aku juga bingung ya ada humumun kamu sama parel apa jadi ini parel coba jelasin oke oke ntar ntar ya jadi diam dulu ya biar saya saya dulu tante eh tante kakak ya makang kalau bilang misalnya panggil apa bisa panggil mbak apa kakak eci eci biasa aja aduh ini ada apa sih jelasin jadi yang kemarin saya tuh pinjem mobilnya kak yuka kak yuka pinjem mobilnya kak yuka itu buat ke kampus kan sekalian buat masarin itu produk yang apa sih air kelapa itu ya terus terus enggak lama si kak eci nelpon katanya minta dijemput tuh yaudah lah sekalian kan mumpung mobil lagi di saya kan yaudah saya cupul ya hubungan kamu sama eci apa jadi hubungan saya sama kak eci kenapa tadi ya gak mungkin lah kalau gak ada hubungan kalau dikajak cuput ini tukang ojek kali parel aku mau tau mungkin apa sih sebenarnya apa sih mas ini sih apa mas ini pacarnya parel iya iya semua kuenastar 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 itu ya suap-suapan itu kuenastar itu itu kak eci kak eci juga apa ya reken kerja juga jadi saya sama dia itu ada bisnis buat buat apa sih buat masarin kuenastar juga kuenastar iya harus iya meskipun masarin emang harus banget ya suap-suapan kayak gitu kamu tuh suap kamu lihat kan di video aku kamu diam ya eci aku tanya sama kamu kamu suka sama parel aduh yuka kan kamu tau aku sama parel aku gak tau loh kamu emang ada hubungan apa sama parel parel gak ada cerita apa kamu kan tau parel deket sama aku dan yang menerima parel sama kamu tuh aku parel lu jelasin deh aku bingung ini adalah pacarnya parel ya elah aku akan letak kenyanyi bro dong pacar orang gak laku eh tunggu 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 ya parel lu jelasin dulu sama aku mau nanti-nanti gak masalah kalau emang single kayak single ya iya aku single gak ada masalah nih ya gak ada masalah jadi ini ya saya anggap kak eci sama kak yuka itu cuma sebatas kakak doang apa? saya gak tau kalau mereka berjual itu sampai baper gitu sama perlakuan saya ke mereka saya mereka itu cuma rekan bisnis yang apa yang udah saya anggap kakak oke tapi coba-coba liat 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 ini foto yang tadi dirangkai ini kok fotonya coba beda-beda ini ini bukan coba liat mukanya beda beda loh ceritanya beda lagi kamu nemuin foto kan aku nemuin foto sobe kan di mobilnya parel tapi mukanya jelas-jelas berbeda berbeda beda 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 berbeda beda beda siapa lagi sekarang nih dua tanpe terus besok-besok siapa nenek-nenek jelas ya sekarang ya parel ya aku udah tau ya kamu tuh siapa ya dan ternyata kamu tuh cuma cowok playboy aku nyesel gak nyesel dan buat kamu hati-hati ya kamu terus hubungan sama dia kamu tuh bakal jadi gak bener sama dia tapi kan dia gak pernah macarin tante tapi kan tetap aja jemputin aku tapi kan dia gak pernah minta barang sama tante tapi kan tante tuh dibilangnya single oh ya itu loh oh berarti eh kan bong aku cuma bilangin sama kamu hati-hati kakak kayu kejam masih kilit-kilitin dia dong aku sama dia tuh masih pacaran aku sayang banget sama dia udah emang nyatanya kamu tuh jelek dan sekarang daripada aku sama kamu terus mendingan aku pergi masih banyak urusan yang penting sorry jam sorry aku baru tau ini siapa parel ini sebenarnya sakit hati aku begitu ya tapi kamu gak pernah dipacaran sama parel kan loh saya itu aduh mas suka sama parel kan parel gak pernah macarin saya juga suka kata siapa parel suka gak ma mbak Eci kan saya udah bilang tadi mereka berdua kak Eci sama kak Yuka itu bisnis satu gue natar satu lagi yang tidak berdua udah saya anggap kakak sendiri karena mereka tadinya udah iya udah iya udah iya udah aku mau pergi ya kamu tuh gak penting kamu ayo kita pergi saya cuma mau ngomong kalau itu kalau saya itu sayang banget saya sama dia tapi saya udah kerja buat sama mereka berdua itu sebenarnya cuma buat dia buat apa buat modal menghalalkan dia apa pengen serius sama yang ini silahkan namanya siapa iya kenal dengan dia tunangannya tetap di rumah aku gak kuat lagi musim pancaroba lu harus banyak minum air putih sama berolahraga sehidhar kalau air putih mah jangan ditanya hari-hari minum sampai bergalon-galon tapi tetap aja gak bisa balikin mood nih coba nih minum luwak white coffee biar mood lu balik lagi coba dimain luwak white coffee luwak white coffee the real white coffee luwak white coffee luwak white coffee luwak white coffee kita kasih pertanyaannya siapakah artis yang pernah menjadi bintang iklan luwak white coffee A. Jessica Mila, Raisa, dan Reza Rahardian B. Suparti, Inem, dan Paijo A. A. Jessica Mila, Raisa, dan Reza Rahardian selamat bapak luar di Bijai mendapatkan hadiah 2 juta rumpiah persembahan dari luwak white coffee beri luwak coffee pajak ditanggung ya pak ya selamat ya pak ya oke Tia siapanya Karel aku tunangannya tunangannya benar, aku tunangannya sama dia iya sebentar dia terus-terus gua apa suami itu gua apa jadi gini mas si Tia dia emang tunangan aku iya benar tapi dari perjodohan dan aku sebenarnya udah gak mau dijodohin kayak gitu papanya papaku ya papaku sama papanya dia udah dari kecil ngejodohin kita tapi ini pacar kamu bukan? dia tunangannya oh, nah gimana ya tunangannya dong kita kuasa tidak bertunangan dan itu memang ini seharusnya Farel ngomong aja ke orang tuanya iya aku juga ingin tahu saman tuhat aku udah keras Allah buat nikah ill biight pacarnya panjang denger ya gue udah capek banget eh udah tadi udah udah capek udah deh mending aku udah bilang aku itu nggak sayang sama kamu kita itu cuma dijodohin sama papan kita dari kecil sekarang gini sekarang gini kalau misalkan kamu jadi sama pun nikah sama aku ya kan terus aku nggak sayangnya sama kamu kamu bagian sakit tapi aku sayangnya sama Novi aku cinta sama dia aku cinta sama Novi yaudah Mi Novi wajar lah kesel putus tapi kan mereka berada di sini atas keinginan yang bersangkutan mereka tidak berat untuk berada di sini mereka sedia pengen datang sini jadi artinya mereka tidak merasa digampu apapun presinya mereka yang bersedia berada di sini ya Terima kasih banyak sampai ketemu lagi di rumah meski tidak tersakiti aku cinta ini